Tidak ada asap tanpa api. Berbicara karakter seseorang itu kan tidak begitu mudah di depan, dirubah di depan kamera. Sejen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menanggapi pedas isu liar Prabowo Subianto menampar Wamentan Harvig Husnul Kolbi di sebuah rapat kabinet. Hasto menyebut tak akan ada asap tanpa api. Meski Prabowo dan Wamentan Harvig disebut telah membantah isu tersebut, namun menurut Hasto, seperti perumpamaan asap dan api pasti ada sebab akibatnya. Hasto menyebutkan karakter seseorang tidak begitu mudah diubah. Ia menyarankan agar masyarakat dapat lebih pintar dalam memilih pemimpin nasional yang punya karakter baik dan strategi yang matang. Untuk dari pernyataan itu, Relawan Prabowo Mania 08 bakal melaporkan tiga orang ke Baris Krim Polri buntut berita hoaks tersebut. Ketua Relawan Prabowo Mania 08, Emmanuel Ebenezer, membeberkan ketiga orang itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto, CEO Kanal Bangsa TV, Rudy S. Kamri, dan Alifur Rahman selaku pemilik Seward TV. Noel menjelaskan, Rudy S. Kamri, dan Alifur Rahman akan dilaporkan ke Baris Krim pada hari ini 21 September 2023. Namun Hasto bakal dilaporkan menyusul yaitu pekan depan lantaran pihaknya masih menyiapkan materi hukum. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Satu pertanyaan lagi boleh? Pernyataan saat ini kan ada isu yang Santarun menyebut menyeret sama Pak Prabowo terkait melakukan tindakan mensekekan dan juga pelamparan, begitu terhadap kuomentan. Sebenarnya ini sudah diklarifikasi oleh yang bersangkutan. Kemudian ini ditambah pernyataan dari Pak Jokowi menyebut bahwa saat ini Pak Prabowo itu sudah lebih sabar. Itu kan ada ibarat seperti ini, muji seperti itu kan? Mas Hasto. Nah, ngapain Mas Hasto terkait hal tersebut seperti apa Mas? Tidak ada asap tanpa hapi. Tidak ada asap tanpa hapi. Berbicara karakter seseorang itu kan tidak begitu mudah di depan, dirubah di depan kamera. Tapi yang penting adalah bagaimana kita dalam memilih pemimpin nasional itu harus melihat betul rekam jejak, karakter, agenda-agenda strategis, dan kemudian kita berkuat narasi yang membangun bangsa. Tapi ketika ada berbagai berita-berita, ya itu sekali lagi tidak bisa dari perumpamaan tidak ada asap tanpa hapi. Terima kasih. Terima kasih Mas Hasto. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.